hai 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 jumpa lagi di channel YouTube nya Bunda resya ya kali ini Bunda resya mau sharing keseruan dan kehebohan kita berada di farm nah farm kali ini luas sekali farmnya kurang lebih 14 hektare Oh ya nanti saya akan berbagi pengalaman kita bertemu dengan hewan-hewan lucu yang ada sekitar farmnya simak terus video ini jangan lupa like subscribe comment dan share ke semua sosial media yang kamu punya terima kasih nah mobil kita sudah jalan kita siap mengelilingi peternakan Oh ya ada satu orang lagi yang mau masuk tapi sangat disayangkan berhubung kapasitas di bak belakang sudah penuh jadi kita tidak bisa menambahkan satu orang nah untung kakak Ibra nya mau mendengarkan jadi kakak Ibra bisa lanjutkan keliling farm di next driving selanjutnya bye kakak Ibra peternakan seluas 14 hektare ini merupakan peternakan miliknya Ibu Zainab Adelaida dan juga suaminya yang bernama Muhammad Basir Ibu Zainab Adelaida adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Arab dan sekarang mereka hidup bersama dan meletap di Australia dan sudah dianugurahi dua orang anak yang lucu-lucu untuk mengelilingi seluruh peternakannya Ibu Zainab kita membutuhkan kendaraan seperti mobil ataupun traktor ataupun sepeda untuk mengelilinginya karena kita mengelilinginya dengan jalan kaki maka kita tidak akan sangat sanggup di peternakan ini kurang lebih ada 50 ekor domba dan juga ada empat alpaka yang namanya lucu-lucu sekali nanti kita akan berjumpa dengan alpaka-alpaka ini karena kata Bu Zainab alpaka nya itu sangat ramah wah sudah sampai sudah saatnya kita turun lihat tuh dibelakang kita juga sudah ada empat alpaka yang menanti kita semua dan satu alpaka yang pengecangkan langsung menghampiri sang pemilik peternakan semangat antusiasnya anak-anak yang tak sabar untuk turun Ayo kita melihat lebih dekat nah ini alpaka yang hampiri pemiliknya tadi namanya adalah Bruno dan dia adalah alpaka jantan wah bulunya tebal sekali ya teman-teman tahukah teman-teman alpaka ini merupakan binantang menyusui dari Amerika Selatan yang menyerupai ilama alpaka berukuran lebih kecil daripada ilama dan alpaka tidak digunakan sebagai hewan pengangkut tetapi lebih kepada diambil bulunya untuk digunakan pembuatan rajutan dan juga jahitan seperti wal domba wah seru sekali ya kore saatnya kita lebih dekat dengan alpaka alpaka coklat muda itu adalah alpaka betina yang namanya brownie sedangkan yang berwarna putih itu ada yang jantan dan juga ada yang betina namanya Jackie dan Jacqueline seru ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin sabar nih pengen mendekati alpakanya wah alpakanya menghampiri guys lihat tuh ini namanya burno tadi ini ramah sekali wah dia mencoba ya iiii gemes deh tuh kan alpakanya ramah banget kan tapi tinggal ada itu gak ramah mungkin mereka masih kaget ya dengan supaya ramai-ramai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati